lanjut langsung aja kita bongkar kelebihan dan kekurangannya biar kita sama-sama tahu ya dari Kyoto Cadillac 2000 ini Oke ikutin terus hadapan saya sih ada bol beringnya dengan real seharga segini dan brand Kyoto harusnya dia sudah menggunakan bol bering Oke ada bol bering kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pastinya di Mancingkoboy apa kabar teman-teman sekalian semoga sehat selalu ya oke eh masih seputaran unboxing lagi atau review lagi saya ketatangan lagi salah satu real baru kali ini saya coba untuk bongkar real ya bukan varian-varian dari Daido ya yang kebanyakan bisa dibilang dengan harga murah tapi kualitas cukup lumayan nah ini agak beda nih salah satu brand dari Kyoto ya tepatnya Kyoto versi atau seri Cadillac 2000 HP ya varian dan ukuran yang 2000 Oke ini dia Cadillac 2000 HP dari Kyoto Kyoto termasuk brand yang cukup sudah lumayan lama ya malang melintang di dunia eh mancing ya terutama di produk dari real dan dia juga punya produk ee Road atau joran nya juga ada ya pernah saya bongkar juga atau saya review juga salah satu joran ul nya yaitu Kyoto blit pernah ada saya apa namanya review juga mungkin bisa dicek di link di atas disitu ada unboxing Kyoto blit salah satu root atau joran ul nya dari Kyoto Oke ini dia Kyoto Cadillac Kyoto Cadillac ini eh ada beberapa varian ya dari kelas 1000 2000 3000 5000 1000 2000 3000 4000 5000 dan 6000 nah ini agak-agak beda nih biasanya kalau untuk real real yang kelas low itu 5000 nya nggak ada nah kalau ini ada nih 5000 nya jadi 1000 sampai 6000 ada semua dan untuk g-rasionya juga macam-macam nih dari 4.7 banding 1 5.2 dan 4.7 banding 1 nah kalau yang 2000 ini 4.7 banding 1 g-rasionya ya dengan ball bearing 10 plus 1 dan max drag nya dibilangnya cuma 5 kg nah untuk max drag mungkin nanti di next video ya setelah unboxing ini video terpisah saya akan coba untuk tes tarik dari Kyoto Cadillac ini ya tapi kalau dari klaim pabrikannya adalah 5 kg apakah benar nanti kita cek kemudian beratnya sekitar 222 gram ya untuk size 2000 nanti kita coba kita timbang juga kemudian spesifikasinya adalah 10 plus 1 ball bearing one-way clutch force aluminium spool power drive gear equipped for high strength right or left interception handle computer balance high tensile transplastic body sudah power handle ya pastinya power screw in handle oke nggak usah lama-lama langsung kita buka aja seperti apa penampangannya kebetulan nih kemarin sudah saya pasang lainnya sudah saya pasang lainnya ini dia Kyoto Cadillac dengan warna hitam dan sedikit list gold di bagian spool spool depannya ya ini power handle saya kencangkan dulu ya ini dia nih Kyoto Cadillac 2000 mewah sih eleganya dapat eleganya dapat karena perpaduan antara gold dan hitam goldnya cuman bagian depan jadi sangat-sangat manis putarannya juga lumayan semut cuman ini nih nih bagian handle nya ini kalau diputar knopnya ini dia ada suara klik 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 agak mengganggu tapi untuk secara teknisnya sih enggak sih cuman suaranya aja oke ini ya lanjut langsung aja kita bongkar kelebihan dan kekurangannya biar kita sama-sama tahu ya dari Kyoto Cadillac 2000 ini oke ikutin terus oke teman-teman mari kita bongkar bareng-bareng reel dari Kyoto Cadillac 2000 yang pasti ini sudah power handle screw in handle saya lepas dulu oh ya untuk kisaran harga ini sekitar 220-250 ribu ya untuk kelas yang 2000 ini untuk teman-teman yang berminat silahkan bisa cek di kolom deskripsi disitu ada link pembeliannya ya oke ini dia bagi yang mau dengar klikernya cukup nyaring ya cukup nyaring ini mah lumayan kemudian kita buka knob drag posernya oke ini dia tidak ada seal nah standar dalamnya dia menggunakan besi plat Bukan yang pair Lumayan nyaring tadi bunyinya Dan disini model yang biasa kliker biasa Kita lepas Kita coba dulu bagian drag washernya Kita lihat apakah dia menggunakan Carbon tech Atau masih yang biasa dan jumlahnya ada berapa Biasanya sih Relay dengan harga segini Masih menggunakan Yang biasa ya Belum carbon tech Oke kosong Kita hitung ada berapa Satu Dua Tiga Dua Berbahan Drag washer yang berbahan biasa Dan Tiga key washer Ya Biasanya sih Tiga pasang ya Karena penyekaman Ya Atau mungkin karena ukuran 2000 Beda-beda sih Beda merek Kadang punya beda Spesifikasi juga Oke lanjut Spool pasti Ammonium ya Lanjut ke bagian line ruler Kita coba buka Apakah menggunakan bol biring Atau busing plastik Atau memang tidak ada sama sekali Harapan selesai ada bol biring ya Dengan real seharga segini Dan brand Kyoto Harusnya dia sudah menggunakan Bol biring Oke ada bol biring kecil Dalamnya ya Bol biring kecil satu Dengan sistem terbuka Ya kecil Bagus 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 Kita masukin aja Biar gak tercecer Oke lanjut Kita masuk ke bagian rotor Kita buka Apakah dia menggunakan Penutup one way Atau cover one way Untuk melindungi Cipratan air Tapi kalau lihat dari desain rotornya Sih dia tidak berunggah Ini ya Rapat Kadang ada yang modelnya Runggah-runggahnya banyak banget Ini sih rapat Rapat dari bentuk ini Dari bentuk Rotor Oke Ternyata seperti ini ya Ini rotornya Makanya Bentuk rotornya itu tertutup Ya Padat disini tertutup Dikarenakan Bentuk dari One way nya Dia tidak ada penutup Jadi langsung kena Bagian one way nya kelihatan Pair nya kelihatan Dan Dalam nya kelihatan Ya Makanya ininya tertutup Biasanya sih gitu Oke Ini ada cover ya Gak ada cover Oke Kita lanjut Kita bongkar Langsung ke body nya aja Kita ke body Kita akan cek Bagian-bagian body nya Di dalamnya ada Main gear Main shaft Pinion gear Oscillation gear Dan slidernya Bahannya akan seperti apa Dan menggunakan ball bearing gak Di dalam main gear tersebut Kadang ball bearing nya Masih sistem terbuka Atau sistem tertutup Atau bisa juga Ball bearing nya cuma separoh Yang sebelahnya masih main shaft Oke Masih ada Dua buat lagi Sebenernya Kyoto ini Brand yang sudah cukup lama Cuman memang dia Sepertinya hampir sama Kyoto Kemudian Anyfish Itu tuh Hampir Kelasnya sama ya Oke Sudah kebuka semua Kita copot Nah ini Set plate nya Ya Set plate nya Kemudian ada ball bearing Di sini Di main gear Dengan sistem terbuka Ya Masih sistem terbuka Kita copot Coba Main gear nya Atau kita lepas dulu Ininya Main shaft nya Kita lepas aja dulu Biasa suka nyangkut di pinion gear Main gear nya gak mau lepas Main shaft nya Biasa aja Slider Nah ini dia Main shaft Apa namanya Main gear Ada ball bearing disini Di sebelah kanan ada ball bearing juga Ya Ada ball bearing Sistemnya masih terbuka Ini main gear nya Lumayan rapi Kecil sih Diameter nya Tapi lumayan rapi aja Sambungannya gak terlalu Kasar ya Ini rapi banget nih Bagus Main gear nya Lalu disini ada pinion gear Oscillation gear Slider tadi udah saya lepas Kemudian saya coba bongkar Bagian One way ya Oke one way Ini dia Ada ball bearing Dengan sistem terbuka Kita coba lepas dulu Pelan-pelan aja Karena Buka one way itu Kalau gak pelan Ini pair Ini bisa loncat Pair one way Dan Dalamnya ada Apa namanya Biring-biring bambu nya itu Jangan sampai lepas Saya cuma mau Ngelepas si ininya aja Nah Nih Ball bearing Biring bambu Dan pinion gear Berbahan kuningan Oke Sudah semua saya bongkar Begitu teman-teman ya Beginilah adanya Real Kyoto Cadillac 2000 Oke Kesimpulan Saya rekomendasikan ya Ini Real Meskipun ada beberapa kekurangan Tapi kelebihan adalah Yang pertama Dia udah screw in power handle Pastinya Ya Lalu Ada bearing di line ruler Meskipun sistem terbuka Kemudian ada bearing lagi Di main gear Di kanan-kirinya Bahan main gear nya bagus Lumayan rapi Ya Gak terlalu kasar Bagus Lalu Apa namanya Ini juga lumayan bagus Key washer nya Itu Terus Ada apa lagi Ya Yang lainnya standar aja Teman-teman ya Yang lainnya standar aja Tidak ada yang Begitu mencolok Gear ratio nya juga 47 Banding 1 Ini juga berbahan metal juga Spool nya Kemudian Ini Berbahan grafit Itu tadi ya Beberapa Kelebihan dan kekurangannya Untuk pemakaian Semua di fresh water bisa Mau di kolam Mau di Danau Waduk Sungai Semua bisa Tinggal menyesuaikan Ukurannya Kalau memaikan ikan targetnya lebih besar Ya berarti ukurannya Jangan yang 2000 Lebih diatasnya lagi Karena disini Variannya bermacam-macam Dari 1000 sampai 6000 Silahkan dipilih aja Disesuaikan dengan target ikan Oke Itu itu teman-teman Untuk di laut Bisa-bisa aja Ya Bisa-bisa aja Tapi itu tadi Berbalik lagi Adalah perawatan Ekstra Sangat Ekstra perawatan Sehabis mancing di laut Langsung dicuci Ya Kalau perlu Beberapa kali mancing di laut Cuci Buka semua Kasih giris ulang Baru dipasang lagi Gitu Ya Itu pasti akan membuat Si real ini akan menjadi Lebih awet Ya Bagi teman-teman yang Mau berminat Ini bisa jadi bahan referensi Ya Sebelum membeli Kyoto Cadillac Dan bagi teman-teman yang mau membeli Silahkan cek di kolom deskripsi Disitu ada link pembeliannya Silahkan di cek ya Oke Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Bisa klik like Dan share ke teman-teman pemancing Dimanapun berada Semoga video ini bisa bermanfaat Oh ya nanti akan Setelah unboxing ini Akan saya coba untuk Test tarik juga ya Test tarik Kemampuan max dragnya Sampai berapa kilo Kalau disini tertulis 5 kilo Apakah bisa 5 kilo Atau bisa lebih Dan juga mengetes Keseluruhan dari Material bodinya Bisa tangkainya Spoolnya Rotornya Kemudian land rulernya Main shaftnya Main gearnya Dan sebagainya macam ya Kita akan tes semuanya disitu Oke Maka dari itu Pantengin terus Tonton terus Video-video Mancing Cowboy selanjutnya Yang pastinya akan lebih Keren-keren lagi Dan yang pasti Sehingga penting Mancing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton